Sebenarnya 10 juta dosis vaksin COVID-19 Sinovac dari China tiba di Bandar Soekarno-Hatta minggu siang. Kerentangan 10 juta bahan baku vaksin Sinovac ini melengkapi jumlah dosis vaksin COVID-19 di Indonesia 940,7 juta dosis. Pemerintah akan terus berantakan vaksin dalam menangkap mengembangkan 426,8 juta dosis vaksin. Sejak Kementerian Kesehatan memastikan vaksin disediakan sudah teruji baik dari sisi pemenuhan, aspek keamanan, efikasi, dan butuh. Hal ini ditandai dengan perliputan emergency use authorization atau izin edar produk vaksin. Kerentangan vaksin ini adalah tahap ke-17 dari keseluruhan vaksin yang didatangkan oleh pemerintah. Dan tentunya pemerintah selalu hadir dalam rangka mengamankan sekitar 426,8 juta dosis vaksin COVID-19. Lagi kami menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Tetap tentunya menghindari kerumunan, menjaga jarak, dan tetap memakai masker. Dari Bandara Soekono-Hatta, Tangerang, Banten, 10 juta dosis vaksin Sinovac dikirim ke Bandung, Jawa Barat. Kendaraian kontainer yang menganggut vaksin ini tiba di PT Bio Farma dengan pengolahan ketat anggota TNI dan Polri. Tambahan masukan vaksin dirapukan agama perkuat upaya pemerintah untuk percepat penjepatan program vaksinasi nasional sehingga keberadaan komunal bisa segera tercapai. Terima kasih telah menonton!